Intro Kabar mengejutkan datang dari legenda sepak bola Diego Maradona Mantan bintang timnas Argentina itu dikabarkan meninggal dunia Pada Rabu 25 November 2020 malam waktu Indonesia Barat dalam usia 60 tahun Kabar mengejutkan datang dari legenda sepak bola Diego Maradona Mantan bintang timnas Argentina itu dikabarkan meninggal dunia Pada Rabu 25 November 2020 malam waktu Indonesia Barat dalam usia 60 tahun Kabar meninggalnya Diego Maradona disampaikan oleh media ternama Argentina, Taishi Sports Sebelumnya Maradona sudah dirawat di rumah sakit Ipensa Yang terletak di La Plata, Argentina pada Senin 2 November 2020 Menurut laporan AS, Diego Maradona saat itu dilarikan ke rumah sakit karena anemia dan dehidrasi berat Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, Diego Maradona disebut mengalami pembukuan darah di otak Atau biasa disebut subdural hematoma Kondisi itu membuat Diego Maradona harus naik meja operasi untuk mengeluarkan darah beku di otaknya Maradona kemudian dipindahkan ke klinik Olivos yang berjarah sekitar 30 menit dari rumah sakit Ipensa Untuk melakukan operasi pada selasa 3 November 2020 Masih mengutip dari Taishi Sports, Diego Maradona yang gantung sepatu pada 1997 Sebenarnya sudah keluar masuk rumah sakit sejak 2015 untuk menjalani operasi Pada 2015, Maradona dilaporkan menjalani operasi bypass lambung karena ia menderita berat badan berlebih Kemudian pada 2019, Maradona dua kali harus masuk rumah sakit Pertama, ia dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pendarahan lambung pada 4 Januari 2019 Setelah itu, ia masuk rumah sakit lagi pada bulan Juli karena merasakan sakit di lutut kanannya sehingga tidak bisa bergerak normal Memasuki 2020, kondisi Diego Maradona semakin memburuk Tiga hari setelah merayakan ulang tahun yang ke-60, pemilik nama lengkap Diego Armando Maradona itu dilarikan ke rumah sakit Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter yang merawat Maradona mengungkapkan bahwa ia mengalami pembukuan darah di otak atau biasa disebut sublural hematoma Tim dokter yang dipimpin oleh dokter Leopoldo Luque kemudian melakukan operasi terhadap Maradona pada selasa 3 November 2020 dan berjalan lancar Setelah sembuh dari operasi subdural hematoma, Maradona dikabarkan tinggal di sebuah rumah di Tigre, Buenos Aires Namun, kabar duka datang pada Rabu 25 November 2020 malam waktu Indonesia Barat Mantan bintang timnas Argentina itu meninggal dunia pada Rabu 25 November 2020 malam waktu Indonesia Barat dalam usia 60 tahun karena serangan jantung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!